Intro Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengajak negara-negara ASEAN untuk mengatasi potensi hambatan ekspor ke Amerika Serikat pasca pemberlakuan US Marine Mammal Protection Act atau USMMPA Sekretaris Jenderal KKP Antam November mengatakan salah satu upaya yang didorong adalah fokus membenahi perikanan skala kecil di ASEAN Dikutip dari Tribunews.com, Antam mengatakan persoalan nelayan dan pembudidaya skala kecil yang jumlahnya mendominasi berpotensi mempengaruhi kinerja ekspor negara-negara anggota ASEAN ke pasar global khususnya Amerika Serikat karena berkaitan dengan standarisasi produk yang dihasilkan Untuk itu, pihaknya juga meminta pemerintah Amerika Serikat meningkatkan dukungan kapasitas maupun teknis sehingga negara-negara ASEAN bisa memenuhi standar tersebut Dalam meningkatkan kompetensi nelayan dan pembudidaya skala kecil, Indonesia telah menginisiasi dua konsep di bidang perikanan tangkap dan budidaya Pada perikanan tangkap, isinya tentang keamanan pangan dan pengurangan kemiskinan melalui penerapan Food and Agriculture Organization atau VAO Gwedlin Sedangkan di perikanan budidaya berupa kesepahaman bersama mengenai budidaya berkelanjutan dengan mendorong tata laksana budidaya ikan yang berkelanjutan Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini Berita Banjarmasinpolas